Sementara itu, pemirsa sejumlah pengendara roda 2 nekat melawan arus demi menghindari razia yang digelar saat lantas Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas menjaring ratusan kendaraan, sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm dan tidak memiliki plat nomor. Sejumlah pengendara roda 2 berusaha menghindari petugas saat saat lantas Polres Parepare melakukan razia tertib berlalu lintas di Jalan Andi Isa, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara juga memilih terlihat melawan arus agar tidak terjaring razia. Razia tertib berlalu lintas ini dilakukan karena maraknya pengendara yang tidak patuh saat berkendara. Pengendara yang terjaring langsung diarahkan petugas untuk mendorong kendaraan mereka ke kantor saat lantas Polres Parepare. Dalam razia ini, petugas menjaring ratusan kendaraan. Sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm dan tidak memiliki plat nomor kendaraan. Untuk menyambut operasi ketupak, maka mengurangi yang kecelakaan. Terus sekarang ini karena sudah marak banyak yang tidak menggunakan helm, maka akan melaksanakan operasi. Sebagai efek jera, petugas akan menahan kendaraan yang terjaring hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainews melaporkan.